Hai assalamualaikum Hai semuanya share kegiatan hari ini selamat sore menjelang maghrib ini ya mau buka puasa itu sebenarnya udah agak-agak telat ini gorengnya ya buka puasa di sini tuh jam 6 lewat 14 atau 15 gitu ya pokoknya nih sebentar lagi 12 menit lagi lainnya kenapa diriku baru goreng gitu kan tapi ya udahlah ya udah terlanjur telat ya udah mau diapain lagi nih langsung aja kita goreng ya pertama ini tahunya terus kalau udah tinggal diangkat ini kegaringannya sesuai selera aja ya lanjut kita goreng batagornya nah ini pangsitnya gitu ini juga secukupnya aja ya dan tadi itu pas banget ya Tepopi pulang kerja terus bawa cireng dia beli cireng sama kawannya gitu ya ada kawan kerja kalau nggak salah entah lupa lah saya pokoknya itulah pulang kerja bawa cireng satu kotak gitu satu ada isi 7 nah ini cireng pedas gitu ya cireng ayam pedas jadi ini mah goreng aja semuanya ah noh mana sih lama banget saya Oh ini nah ini mah goreng terus untuk bumbu kacangnya udah mau panasin tadi Nah pada saat goreng cireng ini beneran dong udah buka puasa ya udah ada pemberitahuan buka puasa udah azan juga akhirnya yaudahlah ya kita buru-buru aja dan nggak nggak cantik sekali ini ini aja mah sampai pengaturan layar aja yang sampai lupa noh Oke ini untuk Mbak Erin nggak pakai bumbu kacang jadi cuman kecap aja nanti berdua sama adeal kalau kurang bisa nambah ya ini biasanya sih Mbak Erin itu nyuapin adeal jadi kalau ada al makan sendiri kadang-kadang suka dimain-mainin kan jadi lebih enak disuapin gitu so sweet banget lucu aja gitu ya ngeliatin Mbak Erin nyuapin nyuapin adeal nah ini udah ya terus lanjut kita yang ke untuk yang dewasanya ini pakai tahu pakai batagor jadi bener-bener ini buru-buru banget sampai-sampai bikin videonya kayak nggak dilihatin lagi untuk hasil daleman dari si batagornya tapi kalau menurut mah ini enak lembut ya temen-temen terus untuk bubuk kacangnya juga mantap sekali ya buatanku asik oke udah nih tinggal kasih kecap kasih saus kalau mau terpakai timun ya lebih enak lagi kerenyes-kerenyes tapi disini mah nggak pakai timun ini untuk Pak suami nanti pakai timun Pak suami di luar kamera ya karena ini belum pulang lagi di jalan biasanya kayak gitu lah Pak suami nggak pernah yang sebelum buka itu di rumah itu nggak pernah selalu udah di jalan jadi suka belakangan ngebuatin cemilan untuk Pak suami sambil makan batagor ini juga sambil nyemilin cirengnya ini enak juga dicocok pakai bumbu batagornya ya pokoknya ini mantap banget Masya Allah ini resepnya itu rekomen banget untuk videonya udah ya kemarin ya Ma itu ngeliat resepnya itu di di tiktok apa sih save ya yang cowok ya Firdan ya aduh maaf ya kalau mau lupa namanya pokoknya itu kalian ketik aja di tiktok gitu pencarian resep batagor nanti keluar tuh batagor dos namanya gitu ya nanti yang cowok itu yang save cowok ininya resepnya yang mau pakai ya kalau nggak salah Firdan ya namanya ya oke ini cocok ya cuman memang ini lembut lembut bener-bener lembut banget kalau kalian yang kurang suka lembut lebih suka kayak agak-agak keras dikit dan agak-agak kenyal yang kemarin Ma bilang di video itu ditambahin sagu aja sedikit lanjut ya nah ini malem-malem kita mampir ke bakso Leno karena ada yang lagi nyidam ini etepopi lagi pengen banget katanya sama bakso jadi tadi pas pulang kerja yuk kita ke Leno hayu aja saya ma ya terus ini udah sampai tempat ini kita mau makan dulu seperti biasa ini pesananku dan pesanan anak-anak yang kecil-kecil ini anak-anak lagi di jalan sama Pak suami belum nyampe tapi Ma udah pesenin kalau Pak suami belum Ma pesenin karena nanti aja mesennya karena nggak tahu mau pesen apa dia Mie apa segala macam tadi belum ngomong sih Ma jadi inget ya pas dulu waktu kecil kalau pulang terawih ini mampir kalau ada duit ya mampir ke bakso Leno ini beneran rame banget disini tuh kalau bulan puasa ngantri ya malem-malem tapi kayak seru aja gitu pokoknya mengingat masa-masa dulu itu ya masa-masa remaja semasa kecil menjelang remaja itu kayak seru aja gitu ya jadi mengingat masa lalu lah ini buka puasa di sini gitu ya malem-malem habis pulang terawih semuruh belum pernah selama nikah buka puasa atau pulang terawih makan di bakso Leno karena ya kan rumah kita jauh di ujung sana gitu ya di sukabumi dulu itu jadi nggak pernah kesini gitu sekarang Alhamdulillah ada etepopi itu kayak seneng aja gitu betul lah ya ada temen ada ada yang tapi mau kemana etepopi mau pergi kemana ayo kita temenin gitu lagi pengen apa ayo kita kawanin jadi kayak rame aja lah diriku tidak kesepian oke lanjut ya udah selesai makan pulang ini walaupun udah malem sekitar jam sepuluhan tetap kita harus masak untuk sahur jadi biar nanti subuh nggak terlalu repot-repot banget ya tinggal ngelanjutin yang mau dimasak yang simpel-simpelnya ini agak ribet menurut ma ini ada ma hari ini mau masak ini deh sambal kentang campur campur ampela campur kacang panjang biasanya kan pakai buncis tapi karena nggak ada stok buncis jadi cuma ada kacang panjang ya udah pakai kacang panjang aja lah ya nggak papa sama juga rasanya ya sama-sama enak ini tadi kacang panjang pakai satu ikat ya isinya sedikit terus pakai kentang ini juga yang nggak terlalu besar-besar kentangnya pakai berapa tadi empat ya terus tinggal diiris-iris terus aja nih kecil-kecil atau kotak-kotak atau dadu terserah mau kayak mana bentuknya terus ini ampela ya emang kurang hobi kurang suka sama ati jadi suka jarang banget ya beli ati lebih ke ampelanya aja gitu nah ampelanya itu udah diungkep ya terus masih di freezer jadi udah tinggal potong-potong aja nggak direbus-rebus lagi dan lanjut ini goreng kentang selesai goreng kentang lanjut goreng kacang panjang ini sebentar aja kalau udah tinggal diangkat tiriskan terus tinggal masak aja sambalnya karena udah karena udah ada stok sambal jadi aman sentosa masaknya cepet set-set-set ya walaupun jam 10 malem tapi ya cepet aja gitu masaknya nah ini emang pakai yang sambal bawang terus tambahin biar makin pedas pakai cabai rawit merah nih ya sambal geprek nah ini juga ambil secukupnya atau sesuai selera udah tinggal ditumis bentar aja terus masukin ini ampela kacang panjang sama kentang oh iya pakai daun jeruk biar makin enak tuh terus masukin yang tadi udah pada digoreng dan diiris-iris terus tadi disini mah tambahin lagi sama apa namanya kaldu jamur sama gula pasir sedikit terus udah deh masak sebentar aja karena kan udah matang semuanya ya Alhamdulillah nih ya untuk sahur nanti di subuh ya dan sekian dulu untuk video kali ini makasih udah nonton sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye bye